Gubernur Jambi Al-Haris resmi mengukuhkan 54 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Jambi yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-78 pada 17 Agustus tahun 2023. Gubernur Al-Haris berharap agar senantiasa diberikan kemudahan dalam tugas negara. Pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Jambi 2023 resmi dikukuhkan Gubernur Jambi Al-Haris bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada selasa 15 Agustus malam. Prosesi pengukuhan paski berakat tingkat Provinsi Jambi 2023 yang berlangsung hikmat ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, para pimpinan Forkopimda dan disaksikan orang tua anggota paski beraka. Gubernur Jambi Al-Haris usai pengukuhan menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada 54 anggota paski beraka dan orang tua yang anaknya ikut dalam pasukan pengibar bendera merah putih. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan harapannya kepada petugas paski beraka untuk bertugas dengan penuh semangat dan juga penuh rasa cinta tanah air sehingga tugas mulia ini akan selesai dengan sempurna dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah tentu mereka sudah dilatih dengan baik oleh para senior, ada dari TNI Polri, jadi insya Allah mentalnya pun sudah siap insya Allah. Tinggal lagi hari H, kita rohakan mereka kondisinya fit, sehat, dan cuaca mendukung. Yang kedua, kita berharap juga di Jambi selama berlangsungnya RURI ini, semua agenda-agenda, tinduan rakyat, kita juga berdoa ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya acara masyarakat. Pegukuhan calon paski beraka menjadi paski beraka ini merupakan suatu peristiwa patriotisme dan nasionalisme untuk putra dan putri terbaik di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan bahwa kegiatan ini jangan hanya dianggap sebagai seremoni belaka, tetapi juga sebagai pengabdian kepada daerah dan negara. Rian Jenjen, JAK TV, melaporkan.